Halo sahabat militer, selamat berjumpa dengan channel seputar militer. Rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya industri pertahanan, misalnya seperti pencaplokan wilayah yang dilakukan negara tetangga yang didukung sekutunya oleh Barat. Semakin membuat murka rakyat Indonesia, konflik kawasan yang ditandai masuknya. Australia sebagai anggota ASEAN semakin memperuncing masalah di ASEAN. Ini pun belum. Ditambah tidakkan provokasi yang sering dilakukan negara tetangga yaitu Boneka Barat. Telah menyadarkan bangsa Indonesia tentang pentingnya arti sebuah kedaulatan dalam bingkai, negara kesatuan. Nah Indonesia adalah negara aktif yang memproduksi rudal balistik jelajah. Usaha untuk menaikan performa militer Republik Indonesia bahkan kita bisa meniru militer. Iran, Korea Utara, India dan Pakistan. Yaitu dengan membuat atau memproduksi sendiri rudal. Jelajah yang bisa menjangkau seluruh kawasan ASEAN. Nah makin sering kita lakukan uji coba. Daya jangkau rudal akan menaikan pamor dan am, harga diri bangsa Indonesia depankam harus. Bisa menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kita bisa membuat senjata berat. Teknologi sebagai alat pertahanan negara. Selama ini kita masih mengandalkan pembelian. Alat senjata pertahanan negara dari negara lain di mana syarat-syarat pembelian senjata. Selalu ada yang terkait dengan hak asasi manusia dan yang paling parah kena sanksi embargo. Pembelian suku cadangnya sudah matilah kita. Hal seperti itu jangan terjadi lagi, mari kita bangun-membangun negara yang kuat dengan kemampuan kita sendiri, jangan selalu memperbandi APDNI minim anggaran pertahanannya. Lakukan penelitian, bentuk kelembaga khusus pembuatan rudal balistik dan libatan mahasiswa. Dan perguruan tinggi sebagai bahan kajian, libatkan din, badan intelijen negara, mencari dan ambil. Mempelajari teknologi rudal negara lain. Roket Indonesia mampu mengangkut hulu ledak. Nuklir berkekuatan 1-2 dari boom nuklir Amerika Serikat dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Setelah berhasil uji coba 9 jenis roket dan 1 jenis roket gagal. Roket Indonesia siap mengangkut hulu ledak. Nuklir. Belajar dari Korea Utara dunia mungkin tidak akan pernah mencapai keadaan biar senjata nuklir. Namun, apa yang dikemukakan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tentang dunia bebas bom akan membantu membuat banyak hal yang lebih baik daripada yang lain juga mau membantu serupa di Economist 11-17 April. 2009, Korea Utara memang negara yang misterius, tetapi suka menghadirkan kejutan. Setelah puas dengan perundingan 6 pihak yang menerima Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, tanpa didahului, Senin, 25-5, negara yang masih menganut sistem komunis. Stalinis ini telah membuktikan berhasilnya menguji coba itu, terkait dengan reaksi dan kecaman internasional, rezim dipyong yang ini ingin meyakinkan dunia, juga untuk rakyat. Korut sendiri, status perkembangan demokrasi korut tak bisa diragukan lagi, secara. Politis, langkah uji coba emisi juga dilakukan di tengah-tengah upaya Seng Pemimpin Kim. Uji coba yang dilakukan di bawah tanah ini juga dilakukan dengan aman. Seperti yang disampaikan oleh kantor berita resmi Korut KCNA yang dikuti PHT 26.5 hasil pengujian, telah membantu menyelesaikan masalah ilmiah dan teknologis yang muncul dalam upaya, meningkatkan kekuatan senjata nuklir, dan seiring dengan itu juga membantu pengembangan. Teknologi nuklir, melengkapi keterkejutan dunia, sesaat setelah meluncurkan uji peledakan. Korut juga meluncurkan rudal kelepas pantai timur. Rudal ini memang berjelajah pendek, tetapi hal ini juga perlu dicatat karena merupakan bagian dari upaya Korut untuk menyempurnakan kemampuan wahana peluncur hulu ledak nuklir. Sudah menjadi pakem yang membuat bom nuklir jadi komplet bila ada yang mau membuat rudal peluncurnya. Ini karena, rudal merupakan satu pelontar bom yang praktis ekonomis dibandingkan dengan pengebom yang rawan ditembak dan disergap, atau kapal selang balistik yang mahal dan jauh lebih banyak. Memerlukan berbagai kemampuan. Kini, meski dikecam dunia, Korut berhasil membuktikan tidak hanya tekat, tetapi juga mendukung teknologi nuklirnya. Sekadar catatan, uji coba pertama. Korut dilakukan pada 9 Oktober 2006, namun hasilnya tidak memuaskan. Sekarang, uji yang menghasilkan gempa berkekuatan lebih besar dalam magnitudo 4,55,3, bandingkan uji. Pertama yang hanya menghasilkan gempa berkekuatan 3,6. Daya ledak nuklir Korut yang diubah. Pada 25 Mei oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Alexander Drogishevsky ke kantor. Berita Rianovosti mengharapkan 10 hingga 20 kiloton, sementara daya yang pertama hanya 0,8 kiloton. Daya ledak misi sebesar 1 kiloton setara dengan 1.000 ton trinitrotoluona, TNT, atau dinamit. Sementara itu, pakar keamanan dari Universitas Korea di Seoul, mengutip, ledak daya Korut, sening lalu, hanya 1 kiloton. Berapa pun dayanya, uji kedua, yang juga dilakukan di timur laut, kota Kilju ini dipandang lebih berhasil dibandingkan dengan uji peledakan pertama. Pada uji 2006, Korut membantah terlalu memperdebatkan dalam desain bomnya, lalu mereka juga menggunakan plutonium yang tidak pas, atau tidak berhasil. Mengumpulkan tantangan, Wall Street Journal, sementara itu dengan perubahan paradigma pada tahun 1997 ditetapkan UU nomor 10 tentang Ketendaga nukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan Tenaga nuklir, batan, dengan unsur pengawas tenaga nuklir, bapetan. Badan pengawas tenaga nuklir, bapetan, didirikan tahun 1998. Penelitian energi atom dimulai di Indonesia. Selain untuk memproduksi listrik, teknologi nuklir juga digunakan untuk kegunaan medis, manipulasi genetika dan agrikultur. Rencana untuk program atom dihentikan tahun 1997 karena penemuan gas alam Natuna, tetapi program ini kembali dijalankan sejak tahun 2005. Indonesia menyatakan bahwa program akan berkembang dengan pantauan International Atomic Energy Agency, EIA. Oleh sebab itu, Baham Wittil berada ini diundang untuk mengunjungi negara. Ini pada Desember 2006. Protes terhadap rencana ini muncul pada Juni 2007 di dekat Jawa. Pengah dan juga lonjakan pada pertengahan 2007. Pada Maret 2008, melalui Menteri Riset dan Teknologi, Indonesia memaparkan rencananya untuk membangun 4 buah PLTN berkekuatan 4.800 MWE 4X1200 MWE. Lokasi reaktor nuklir untuk penelitian reaktor percobaan telah dibuat. Di Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Pusat Penelitian Tenaga Nuklir PPTN, Bandung, Reaktor. 3G Mark II berkapasitas 250 kW diresmikan 1965, kemudian ditingkatkan kapasitasnya. Menjadi 2 MW pada tahun 2000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!